PT. Dekarya TBK menerbitkan obligasi dengan jangka waktu selama 5 tahun dan bunga sebesar 9,25 persen. Obligasi ini memiliki nilai nominal sebesar 3,5 triliun rupiah. Direktur Keuangan Adi Haris Gunawan mengatakan Adi tidak mengeluarkan semua jatuh obligasinya lantaran pada saat bersamaan banyak emiten yang juga menerbitkan obligasi di semester pertama tahun 2017 sehingga investor memiliki banyak pilihan untuk membeli obligasi. Nantinya obligasi ini akan digunakan oleh Adi untuk membiayai refinancing utang sebesar 500 miliar rupiah. Selain itu dana segar ini akan digunakan untuk ekspansi anak usaha sebesar 800 miliar rupiah. Sisanya akan digunakan untuk membiayai beberapa proyek seperti Light Trail Transit atau LRT dan Transit Oriented Development atau TOD.